Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ya sebenarnya Ya Dia manggil Master Jadi coba ya Dan pastikan benar-benar Jadi Engkau benar-benar datang ya ke gereja kami Jadi waktu itu tuh sebenarnya kami mempahami Satu ibadah-ibadah Ibadah Natal di Jakarta Oh iya Tapi Tuhan itu masih menolong kita sehingga kita bisa Sampai jumpa di video selanjutnya Ya sekitar 15 menit sebelum ibadah selesai Kita akhirnya ibadah Dan Tuhan itu melakukan satu mujizat Tuhan maka usahabah selesai Tuhan maka usahabah Dan hari ini Jadi ibadah ini Mereka menolong-mereka adalah berbicara Saya ingin berterima kasih kepada Tuhan Untuk beberapa gembara Ya Bapak-bembara Yang memberikan kita ijil Maka Boleh berada kemati ini hari ini Terima kasih Pak Yang tiap Ya saya sangat berjubung Banyak kesempatan ini Dan saya berjanji kepada Tuhan Jadi ini adalah Salah karunia Ya saya terima dari Tuhan Maka saya akan menggunakannya Untuk melayani orang-orang Bagaimana generasi saya Saya akan menggunakan karunia ini Untuk melayani generasi saya Dan saya tidak beli Salah ini Saya akan menggunakan Untuk memulihkan dia Untuk menangkan dia Bahkan jika ada orang itu yang menangkan saya Dalam 12 salam Dan berkata Saya akan melakukan dengan sukacita Karena saya sudah menemukan Saya sudah belajar itu Itu adalah Itu adalah panggilan Tuhan Dan saya lakukan dengan sukacita Karena Tuhan ketika Seseorang itu Bersuka cita Dengan satu anugerah khusus Tuhan itu memberikan belas kasihan Di hati saya Bagi orang-orang sakit Kemana pun saya ada orang sakit Saya itu Kering buat saya harus berdoa Dan hari ini Tuhan Yesus Adalah Kristus Adalah penyembuh Amin Amin Saya adalah Apa yang dia akan lakukan Saya ingin Seandainya dia berada di tempat ini Dia memutus saya Untuk melakukannya Saya ingin Bapak dan Ibu Untuk percaya kepada Tuhan Bahwa Alam ini Yang sakit akan diseluhkan Yang terikat akan dilepaskan Yang terkawalan akan didepaskan Dan Tuhan itu akan memberikan Penglihatan kepada orang-orang Bapak Dan ini adalah hari rahmat Hari yang berkenan dari Tuhan Dia akan memberikan kepada orang-orang itu Minyak Dan minyak sumber cinta Dari perkawangan Dan juga pujian Sebagai hati Dari semangat yang muda Dan Bapak Ibu ada hari ini Dan jika Bapak Ibu Minyak hati yang hancur Pandanglah Pada Kristus Pastor Joseph Itu bukan Hancur Ibu Saya hanya berjana Yang Tuhan pakai Saya tidak Mampu itu Jadi ketika Tuhan Yesus Tuhan membuka seseorang Saya itu tidak Rasa saya membuka Kemudian Bukan buat saya Karena Tuhan Yesus Tuhan membuka Mari kita buka Alkitab kita Di kisah Paranasul Pasal 10 Dan lagi Kisah Paranasul 10 Ayat 38 Kisah Paranasul 10 Ayat 38 Kisah Kisah Rasul 10 Ayat 38 Saya bacakan Yaitu tentang Yesus Dan penasaran Bagaimana Allah Memurapi Dia dengan Rok krius dan Kuat kuasa Dia yang berjalan berkli Sambil berbuat baik Dan menembuhkan Semua orang Yang dikuasa Iblis Sebab Allah Menyertai Dia Bagaimana Tuhan itu Memurapi Tuhan Yesus Yang dikenasaran Dengan Rok krius Dan kuat kuasa Dia yang berjalan berkli Sambil berbuat baik Dan menembuhkan Semua Setiap Garis bawah Setiap orang Yang dikuasa Iblis Yang dikuasa Iblis Sebab Tuhan Menyertai Dan dengan cara yang sama Tuhan Menyertai saya Setiap harinya Dia memberitahu kepada saya Pergi Lakukan sesuatu Karena saya Menyertai kau Kau menanti kau Maka ada Hatiratku yang Menyertai kau Karena Kau memahami Hati saya Detak jantung saya Dengan aku berat Maka Maka pintu Terima kasih Maka Tidak dapat Mematikan saya Karena saya Lakukan apa yang Saya lakukan Terlaki kau Terima kasih Tidak Tidak Saya ini Tidak Sedang membuat Satu pertunjukan Dengan Pemintas Karnia saya Setiap hari Saya datang Dengan Saut Kerdan Api Oh Tuhan Pakai saya Hari ini Setiap orang Yang saya Jumpai Yang sedang Berit Biar Air mata Mereka kau Hapuskan Biar mereka Keperayakan Dan hari ini Setiap orang Yang datang Yang selalu Mengharapkan Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Adanya Kita mati Untuk Membebaskan Pada Tuhan Selamat Tuhan Tuhan itu Iblis itu Sudah Baru saya Hari ini Saya Tidak Rasanya Gimana Saya Tidak Saya Tidak Gimana Saya Tidak Saya Tidak Saya Sakir Tapi Iblis itu Adalah Seorang Pedusa Saya Bila Tuhan Buatlah Saya Menjadi Orang Pertama Yang Mengambil Bajian Dari Kuasa Penyembuh Amin Dan Saya Berdoa Saya Dan Saya Berdoa Tuhan Sebaga Saya Kuat Setiap Orang Yang Datang Kepada Malam Ini Akan Jadi Kuat Juga Mari Kita Lihat Yesaya 53 Yesaya 53 Mari Kita Buka Yesaya 53 Setiap Kali Saya Berkomba Mengenai Kesembuhan Saya Mengutip Ayat Ini Tetapi Saya Hanya Sikrat Saja Tetapi Saya Bapak Nantikku Memperhatikan Kepada Apa Yang Saya Yang Kepada Malam Hari Ini Kenapa Alasannya Banyak Banyak Sakit Di Gereja Tuhan Di Tuhan Tuhan Karena Kita Kurang Berikan Sampai Pengertian Mengenai Apa Yang Tuhan Yesus Lakukan Disalim Saya Beritahu Jika Bapak Ibu Sudah Lahir Dan Bapak Ibu Berjalan Dan Ketiga Berudah Ketiga Tuhan Maka Ada Hal-hal Yang Tuhan Ibu Dia Akan Akukah Dan Akukah Bapak Ibu Sebagai Contohnya Ketiga Bapak Ibu Dan Dan Disitu Misalnya Di Meja Itu Ada Air Dan Bapak Ibu Tidak Ingin Tahu Tidak Berduli Kalau Ada Air Di Meja Itu Jadi Bapak Ibu Mungkin Saja Bapak Ibu Habus Dan Disitulah Ada Air Tetapi Ketika Bapak Ibu Punya Pengertian Bahwa Ada Air Buat Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Habus Bapak Ibu Akan Minum Dan Ibu Akan Memuaskan Daga Jadi Salah Satu Yang Iblis Belah Berbuat Kepada Gereja Ada Tiga Gereja Dia Dia Gereja Gereja Akan Apa Yang Bapak Ibu Lepuk Dia Salah Tetapi Malam Ibu Tuhan Yang Membantu Kita Untuk Memahami Kebenaran Bapak Bapak Ibu Mahami Benaran Bapak Kebenaran Itu Hanya Membebaskan Bapak Ibu Dua tahun Yang lalu Saya Sedang Sakit Saya Itu Fijil Itu Apa Ya Kayak Mungkin Pernah Mungkin Saya Kini Punya Dua Fijil Itu Dua Malam Dari Jam 12 Sama Jam 5 Monday Dari Semen Tuesday Sasa Wednesday Tuesday Jumat Dan Lanjut Minggu Dari Lagi Sampai Lagi Dan Akhirnya Itu Saya Kau Seng Drog Ketika Seng Drog Saya Mulai Bicara Pada Tuhan Dan Saya Berkata Tuhan Saya Berdoa Buat Orang Orang Dibut Gereja Dan Berdoa Kepada Saya Dengan Tara Yang Sama Kau Berdoa Untuk Teman Air Maka Berdoa Buat Dirimu Sendiri Doa Buat Dirimu Sendiri Tuhan Bicara Kedua Saya Di Semua Buku Mengenai Kesembuhan Yang Kau Sudah Baca Coba Balik Baca Berdoa Mulai Baca Lagi Dan Melayani Doakan Dirimu Sendiri Karena Tidak Ada Orang Yang Berdoa Kau Dan Saya Luar Baca Buru Kesembuhan Dan Setiap Harinya Saya Baca Dan Berdoa Hari Pertama Dan Semua Itu Berdoa Kenapa Karena Tuhan Ingin Kita Berjalan Dalam Pengenangan Karena Pengenangan Itu Ada Suatu Kuasa Dan Hari Dengan Pembenaran Tuhan Tidak Ada Selan Sehatan Menimba Turu Yang Dapat Bertahan Menghadapi Ruh Tuhan Di Dalam Saya Dan Saya Perhatikan Bagi Kemulia Tuhan Karena Yang Di Dalam Saya Lebih Besar Darimada Yang Yang Lebih Besar Yang Ada Di Dalam Kita Maka Mereka Kususus Kita Takut Dengan Apa Yang Dilah Kita Karena Kita Ini Mau Bawa Terang Sebenarnya Mereka Itu Terjalan 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 Kita Mengelola Api Saya Tidak Bagaimana Bisa Berta Melalui Ketika Saya Berdoa Saya Berdoa Dari Masa Ketika Saya Berdoa Saya Berdoa Seperti Senapan Kusir Jadi Bapak 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 Taukan Kalau Ada Senapan Saya Berdoa Seperti Itu Jadi Kalau Ada Misalnya Senapan Yang Bisa Saya Maka Kau Mereka Mati Karena Saya Membangkitkan Api Saya Itu Jarang Yang Berdoa Di Toka Tuka Saya Berdoa Tuka Tapi Kalau Saya Berdoa Di Tempat Umum Saya Agak Lembut Agak Tapi Kalau Saya Berdoa Di Tempat Dua Saya Saya Berdoa Dengan Tuka 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 Ya Tuka Tapi Yang Tuka 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 Bicara mengenai penembusan, ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Bicara mengenai penyakit kita yang sesungguhnya sebenarnya telah menanggung penyakit kita dan kesalahan kita dan memikul. Dia yang menanggung memikul, memikul penyakit kita, memikul kesalahan kita. Dia tidak hanya memikul kesalahan kita, tetapi dia membawa, memikul. Jadi seseorang itu bisa membawa sesuatu, tetapi hanya dalam satu tempat saja. Setapi ketika Yesus membawa sakit penyakit kita, Dia membawanya itu ke kayu salib, dan memalukkannya di kayu salib, di palu. Itu yang kita bawa, kita membawa, kita sebenarnya membawa sakit penyakit. Kita membawa dosa, tetapi Tuhan Yesus datang, dan membawanya yang menanggungnya dari kepala kita, dan memikulnya. Dan memalukkannya di kayu salib. Jadi, jika dia, Tuhan Yesus telah membawa apa yang dia bawa, dan memalukkannya di kayu salib, maka Bapak dan Ibu tidak perlu membawa itu memikul lagi. Jadi, Tuhan Yesus sudah mempindahkannya dari kepala kita, dan membawanya ke kayu salib, dan memalukkannya di sini. Dan dia berkata oleh bilur-bilurku, Oleh bilur-bilurku, engkau sudah dibagukan. Dan oleh bilur-bilurku, engkau sudah dibagukan. Tidak ada lagi diabetes. Karena Bapak Yesus sudah membawa perubahan di atas itu. Tidak ada lagi sakit tinggal. Karena Bapak Yesus sudah membawa ke penyakit. Tidak ada lagi sakit yang dicatuh. Karena Bapak Yesus sudah membawa ke penyakit. Tidak ada lagi kematian prematur. Karena Yesus telah memikul dia dikaitkan, tidak ada lagi masalah dengan mata, karena Yesus telah membawanya ke kaitan salib. Jika Yesus telah membawanya ke kaitan salib, maka kalau Ibu tidak akan mengalami lagi, dia sudah berusaha dengan itu. Kata kesengsaraan bahasa Ibrani aslinya adalah penyakit. Sebenarnya kata ini diterjemahkan secara kurang-kurang, karena akar kata itu akar kata terbesar. Sebenarnya lebih tepatnya sakit-penyakit. Karena kata itu diterjemahkan dari kata Ibrani, C-H-O-L-I Sebenarnya itu adalah akar kata asli dalam bahasa Ibrani. Dan kata, dia mengikul penyakit kita. Dia mengikul kesengsaraan kita, menanggung penyakit kita. Diterjemahkan sebagai Ya, ini dari bahasa Ibrani, Makov. M-A K-O-B K-O-B Yang berarti juga sakit. K-O-B 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 Dia membawa penyakit kita. Dan dia yang menanggung rasa sakit kita di dunia kita. Dia yang membawa segala sakit penyakit kita. Semua segala butuh sakitnya. Dia membawanya. Karena Tuhan Yesus punya kemampuan, sanggung kemampuan. Dia membawanya kepada saudara dan saya. Dan apa yang dia bawa, Engkau bisa bawa. Maksudnya, Engkau tidak perlu bawa. Jadi, jika itu sudah diambil daripada bahasa Ibu, Maka, Setan tidak berhak untuk membalikannya kepada bahasa Ibu. Jadi, Kita berkata, Apis itu punya penyakit kita yang ditanggungnya, Ini kesaksaan kita. Yang ditanggungnya, Berarti kita mengira biaya Allah. Dipukul dan tidak salah. Dipukul dan tidak salah. Ayat kelima, Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Karena Dua fakta, Maka dia tertikam. So, Pemirah Romali itu mencambuk dia, Mereka itu mencambuk, Begitu dengan 16 kali penyakit kita. Dengan secara kejap, Ada 39. Dan dia ini, Yulur-yulurnya. Yulur-yulurnya. Karena pelanggaran kita, Yulur-yulur-yulurnya. Tanpa apikan jalan-jalan dengan kesalahan, Itu ditimpakan kepadanya. Dan oleh Dua-Yulurnya, Dengan cira yang diambil luka-lukanya itu, Kita sudah mencambuk. Oleh Dua-Yulurnya, Oleh Dua-Yulurnya, Kita sudah mencambuk. Kita sudah mencambuk. Maka ia harus, Ia harus tinggal, Tetap bertahan untuk menahan. Mereka mencambuk dia, Dengan sangat kejam, 39 kali. Itu sangat-sangat menaikkan. Ia berluka. Biasanya lukanya benar-benar. Dan oleh bilur-bilurnya, Dalam You, Bapak dan Ibu, Sudah menjadi sembuh. Amen. 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 Ini adalah jiwa parahwa, Tuhan yang menyembuhkan. Itu adalah salah satu nama Perjanjian Tuhan. Ketika seseorang itu memanggil namanya, Dan nama itu terkait dengan satu Perjanjian, Itu artinya, Maka orang yang dipanggil itu tidak akan ganteng. Jika Bapak Ibu merasa, Ada tuntutan dari nama itu, Jadi ada tuntutan dari nama itu, Yang dia panggil dari nama itu, Yang dia sendiri jawab. Dan Tuhan berkata, Nama saya, Adalah Jehova. Saya adalah Tuhan, Yang menyembuhkan kau, Di dalam setiap generasi, Aku akan tetap, Menjadi Jehova Rafa. Amen. Saya tidak akan berubah, Karena Ibu merupakan satu perjanjian. Ketika seseorang membuat perjanjian. Jadi, Sumpah atau perjanjian itu ada sumpah. Itu adalah sebabnya, Kenapa? Kau, Kau, Kau melakukan perjanjian, Maka akan ada suatu konsekuensi atau hukuman. Lalu, Itu adalah penerbangan secara, Sejauh Jai, Yang berkata, Dota 16, 26, Kelawanan lainnya, Jika engkau pues braği, Untuk berdoa, Berjalan dalam perpulangan ketamaan saya, Dan melakukan apa yang benar di mataku, Maka dukung tyre, Tidak akan menimpakan kepada penyakit manapun Dia selalu menimpakan kepada orang kesil Sebab itu tidak akan menimpakan kau Karena aku Tuhan Yang menembuhkan kau Jadi Tuhan Yesus itu datang Di Matius 8 Matius 8 Matius 8 ayat 15 Menjelang malam dibawah oleh Yesus Banyak orang yang merasukan setan Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir rokok itu Dan menyembuhkan orang-orang yang menerintah sakit Hal itu terjadi supaya benar-benar firman Yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Dia lah yang memikul kelemahan kita Dan menanggung penyakit kita Jadi menjelang malam Di bawah kepada Yesus Banyak orang yang merasukan setan Dan di ayat 17 Itu dikatakan supaya terjadi Supaya benar-benar firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya 53 53 Ayat 4 Bahwa dia lah Yang memikul Kelemahan kita Dan menanggung Penyakit kita Amin Jadi sebenarnya dia itu bukan kena tulah Bukan indah soalnya Tetapi sebaliknya Dia dipukul Karena pelanggaran kita Jadi dia Terlikah karena pelanggaran kita Dia terluka Karena pelanggaran-pelanggaran kita Karena yang mendapatkan keselamatan Ini berdiri infakar kepada kita Ini berdiri infakar kepada dia Bapak dan Ibu tahu gak Kenapa Bapak dan Ibu tersebut? Karena Seseorang itu sudah mengambil Sakit-nyakit Bapak dan Ibu Ketika Bapak dan Ibu itu tersenyum Dibu dia jelas malam-mahal Ada seseorang yang Lalu menanggung masalah Bapak dan Ibu Amin Dan berkata Oleh gurur-gururnya Bapak dan Ibu sudah disebutkan Padahal hari Bapak dan Ibu Menerima kesembuhan itu Bukannya hari ini sebenarnya Tetapi hari dimana Bapak dan Ibu Tersenyum Adalah ketika Tuhan Yesus datang ke kayu salib di Kauhari, Bogota. Di jalan ke Bogota, di amati bagi saya. Di amati bagi saya. Di jalan ke Bogota, di amati bagi saya. Dia amati untuk membebaskan saya. Jadi dia menjalan-jalan ke Bogota, dia dipolong oleh manusia, dan mereka ini menyiksa dia. Tetapi dia menerima semua itu. Karena berapa ibu dan saudara-saudara yang asal? Dan hari ini, tidak setan yang akan membawa kembali. Apa yang telah Yesus ambil dari kita. Dia yang memikul setiap penyakit kita. Jadi dari bapak dan saudara, Tuhan Yesus telah mengambil dosa dan kelemahan kita. Dan membuat makhlukannya. Dan dari kayu salib, itu datang kepada kita. Datang kepada kita. Itu keselamatan. Dan kesembuhan pada tubuh kita. Jadi yang satu itu tadi dia bawa ke Bogota. Yang dibawa itu adalah dosa-dosa Bapak Ibu. Dan sakitnya kesairah. Tetapi sebaliknya ada pertukaran, ada yang datang dari kayu salib kepada dolar ibu. Keselamatan dari kayu salib. Dan kesembuhan dari kayu salib. Oleh biur-biurnya, Bapak dan ibu sudah disembuhkan. Bapak dan ibu sudah disembuhkan. Bapak dan ibu tidak perlu bayar dolar kepada pendidikan siapapun untuk menerima kesembuhan itu. Enggak, Bapak dan ibu tidak perlu bayar. Terima kasih udah... Mendedik kami... Ayaga, kami. Ayaga, kami. Jadi, p offenders. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Karena Tuhan Yesus itu Tidak malu Jadi Bapak dan Ibu Jangan sampai malu Jangan pedulikan Siapa yang melihat Bapak dan Ibu Karena ini adalah Atal Ibu dan Tuhan Yesus Jangan pedulikan Jangan pedulikan Jika Bapak dan Ibu Bernamai hari ini Bapak dan Ibu Jangan pedulikan I'll surrender I'll surrender Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. 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 bahwa apa yang terjadi sekaligus kuasanya itu juga terjadi pada suaminya saya mohon kepada Bapak Ibarat bagi bahwa setiap orang yang sudah memberikan jadi tolong bantu supaya mereka itu kita agar mereka yang dibawakan agar mereka dapat bertubuh untuk bermanfaat menjadi berkata ketika Bapak Ibarat di diri jadi guru lahir baru akan menjadi masalah bagi bahwa pendeta kabar ini tetapi kalau mereka sudah lahir baru mereka akan menjadi lebih baik jadi oleh karena itu mohon ajari hal-hal yang beribu agar mereka bertubuh dan mereka mengajar orang-orang ketristenan adalah mengenai penguritan inilah akibatnya kami yang ada disini ada yang memberikan saya saya memberikan orang-orang lagi oleh karena itu Bapak Ibarat jadi kebanyakan dari mereka itu bahkan juga memberikan orang-orang yang berkata jadi kuatkan mereka biar mereka berlangganan kita dan dapat berdoa dan hidup bagi Bapak Ibarat dan hidup bagi Bapak Ibarat sepuluh hidup lain terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.